Sementara pemimpinan membudaknya pasien demam berdarah hingga mencapai 119 kasus di Kota Cimahi, membuat petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi memfogging atau mengasapi sarang nyamuk di sejumlah lingkungan pemukiman masyarakat maupun sekolah. Fogging dilakukan untuk mengantisipasi korban susulan akibat serangan nyamuk AIDSAJPT. Petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi memfogging atau mengasapi sarang nyamuk di lingkungan pemukiman padat penduduk dan sekolah di Karang Mekar, Kota Cimahi, Jumat Siang. Pekarangan rumah maupun selokan tidak luput dari pengasapan yang diduga merupakan sumber berkumpulnya sarang nyamuk AIDSAJPT. Aksi fogging atau pengasapan ini menyusul ditemukannya 119 korban demam berdarah di Kota Cimahi selama sebulan terakhir. Ini merupakan angka tertinggi peningkatan kasus demam berdarah dari tahun sebelumnya. Ini kita sedang melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara fogging, di mana untuk memberantar nyamuk dawasannya. Setelah sebelumnya kita lakukan PSR dengan 3M dan penyuluhan ke warga setempat. Untuk sekarang ini kita lakukan di satu RW, di mana satu RW ini ada beberapa yang terkena demam berdarah. Di RW ini ada terlaporkan dari Puskemas ada 4 orang terkena demam berdarah. Kita cukup membantu sih, seenggaknya bukan memberantas telurnya tapi nyamuk dewasannya. Kalau untuk pemberantasan telur telurnya kan itu kesadaran pribadi masing-masing ya, buat memastikan di sekitaran. Di sini, katanya di sekolah, di area rumah, sama ya sekitaran sih. Akibat membludaknya pasien demam berdarah, sejumlah rumah sakit di kota Cimahi seperti RSUD Cibabat dipenuhi pasien DBD. Ruangan IGD pun terpaksa digunakan untuk menampung pasien DBD. Beruntung dari 119 pasien, belum ada korban jiwa.